tanpa harus punya peralatan khusus bisa menyentuh dan bisa relate dengan viewer yang konsisten dengan satu tema, ini adalah salah satu contoh video iklan yang aku buat Hai, kembali lagi di channel sharing y'all, love y'all dimana channel ini digunakan untuk berbagi banyak hal nah kali ini aku ingin memberitahu kalian gimana sih cara membuat video iklan produk dimana sebenarnya video iklan produk itu adalah peluang terbaik untuk menarik perhatian calon pembeli nah sayangnya untuk pemula bikin video iklan atau seperti iklan produk, iklan layanan masyarakat maupun video iklan untuk Shopee mungkin, gak segampang membalikan telapak tangan Eits, tapi jangan menyerah, ada kok cara membuat video iklan produk tanpa harus punya peralatan khusus dan tim ahli nah simak terus video ini nah sejak beberapa tahun belakangan, banyak loh brand yang menggunakan cara baru untuk membuat produk mereka terlihat menonjol bukan melalui foto atau gambar-gambar dengan tulisan doang, tapi melalui video iklan produk yang memikat ingat ya, yang memikat menggunakan video untuk memasarkan produk dan brand merupakan langkah yang bagus coba pikirkan berapa iklan di televisi atau youtube mungkin sukses meyakinkan kalian sebagai pembeli untuk membeli suatu produk tertentu video iklan ini bisa menyentuh dan bisa relate dengan viewer, akan lebih efisien untuk memasarkan produk nah tapi tunggu dulu, sebelum membuat iklannya, ada beberapa hal yang harus dipikirkan terlebih dahulu pertama, apa sebenarnya tujuan kalian membuat video produk ini well, kamu mungkin punya banyak tujuan dari video produk itu tapi pertimbangkan di mana kamu akan menampilkannya dan siapa yang akan penonton agar kamu bisa lebih mudah memilih cara membuat video iklan produk nah selanjutnya, pertimbangkan juga tentang seperti apa tampilan video itu coba kalian luangkan waktu untuk mencari ide-ide kreatif mengenai hasil akhirnya kemudian kalian konsisten dengan satu tema, itu akan jauh lebih baik daripada kalian harus memaksakan banyak tema sekaligus selain bikin video terasa terbebani, hasil akhirnya juga akan terkesan putus-putus tanpa makna dan tujuannya justru akan sulit tercapai untuk mencari engagement bagi customer nah sebenarnya untuk tipsnya, kamu bisa mencari inspirasi dari produk sejenis dan merek lain mungkin selami sosial media dan teliti situs-situs web untuk mengintip gimana caranya membuat video iklan produk yang dilakukan para pesaing lainnya sehingga bisa terlihat lebih menarik di mata penonton setelah menemukan ide video yang tepat, kamu juga harus pahami dulu hal-hal teknis dalam pembuatan video seperti storyboard, shortlist, dan lain-lain nah untuk tips berikutnya, pastikan iklan yang ingin kalian buat memiliki cerita dengan menyisipkan cerita di dalamnya, akan membuat video iklan kalian lebih menarik untuk ditonton nah sebenarnya ini adalah salah satu metode yang aku gunakan untuk membuat iklan produk growlist dimana untuk menyisipkan pesan moral, itu sebaiknya dengan membuat cerita terlebih dahulu seperti menceritakan latar belakang dari produk yang ingin kalian tawarkan jadi tidak sebatas menjual produk saja, akan tetapi usaha untuk membangun koneksi melalui sebuah cerita jadi antara customer atau audience dan juga kita sebagai produsen memiliki sebuah ikatan dimana teknik ini bisa kamu gunakan dengan menjadikan para konsumen itu menjadi pemeran utama seolah-olah sudah merasakan masalah sebelumnya dan solusinya itu adalah produk kamu nah ini adalah salah satu contoh video iklan yang aku buat dengan menerapkan latar belakang produk di dalamnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati